Warga keturunan Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung menggelar ritual sembayang bulan. Kegiatan digelar sebagai ajang silat lahmi sekaligus mempererat persaudaraan dalam bingkai NKRI. Diawali dengan atraksi barongsai dan arak-arakan tepekong keliling kampung, kegiatan sembayang bulan yang digelar warga keturunan Tionghoa di Jalan Kimjung Paritiga Jebus, Bangka Barat, berlangsung meriah hingga malam hari. Di tempat kegiatan warga Tionghoa yang melakukan sembayang bulan di sebuah kelenteng dengan sesajian yang tersusun rapi. Sembayang bulan merupakan tradisi turun-temurun ini, digelar tepat pada tanggal 15 bulan 8 pada penanggalan China. Pada saat itu posisi bulan sangat dekat dengan bumi sehingga bulan pun tampak besar dan dekat. Tradisi digelar dengan harapan seluruh isi yang ada di bumi akan mendapatkan berkah dari para dewa. Sudah didaksakan sejak zaman dahulu. Kalau ditunggu di tempat kita di Paritiga sini itu sudah lebih dari 100 tahun. Makanya untuk pagi ini, BPSS mengangkat tema rangan pemuda dalam melestarikan budaya besar. Dengan mengangkat tema tersebut, saya itu mengharapkan pemuda-pemuda, khususnya pemuda paritiga ini, itu lebih berpartisipasi hati dalam menjaga dan melestarikan budaya yang ada di tempat kita, yang berbeda pada indikat Tunggal Ika. Kegiatan semakin meriah setelah pihak panitia mendatangkan Bripko Ucokhans, anggota polisi Polda Jambi yang tengah viral di media sosial. Karena kepiawayanya menyanyikan lagu mandarin yang dipopulerkan aktor Andilau. Bripko Ucokhans mengaku terkesan dengan toleransi antaretnis di Kabupaten Bangka Barat. Kesan dan kesan saya selama di sini untuk toleransi umat beragama sangatlah menyentuh. Dan kiranya paritiga ini Kabupaten Bangka Barat bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya yang mana di sini toleransi umat beragama baik budaya, suku, maupun etnis yang ada di sini saling bahu-membahu kerjasama dan saling menganggai satu sama lain. Diharapkan kegiatan ini pun dapat mempererat jalinan persaudaraan antar umat Tionghoa untuk menjaga tradisi yang sudah diwariskan para leluhur. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Blitung, Haryanto Ainus melaporkan.